. . . . . . . . . Boleh ya? Nggak. Nggak mau. Nggak tahu diri! Sekarang kamu pergi dari sini! Nggak tahu diri! Seorang wartawan Sriwijaya Pos ditemukan sudah mati membusuk. Spekulasi dugaan motif perampokan pembunuhan berterbangan campur aduk. Bahkan lebih gilanya dugaan skandal asmara penyuka sesama pria juga ramai di kasa kusuk. Sesaat lagi dalam Raja Pati dibalik berita pembunuhan sang wartawan. Ketua RT di Kompleks Citra Dago, Palembang terkopoh kewalahan saat diajak kerabat salah seorang warga yang dirundung cemas serta bimbang. Iyalah Mahardiko, keponakan Arsep Pajario, warga Blok D, RT 29 No. 9 di Kelurahan Sukajaya, Kecematan Sukarami, Palembang. Bang, si Arsep baik-baik saja. Ya, Pak. Yaudah, ayo. Bang! 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 Bang Arsep! Bang! Bang! Ini saya datang, Bang! Mardika! Bang Arsep. Aduh, bagaimana ini? Kenapa nggak ada jawabannya? Sabar aja mas, biar sana ini gua panggil ya. Serp! Ah' itu! Buka, Serp! Serp! Ah' itu! Serp! Bahма Buka pintu, 망! VT, gimana kalau saya dah час pintunya? Así, VT jadi saksi, ya. Yaudah, dulu perang aja! Banyak power? Iya, power banyak. Stopin Allah lagi! Maaaang! Ya Allah Maaaang! Jagat-jagat! Talaam! Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tidak, ayo! Ya Allah! Jari tangis serta ratapan keluarga korban mendukakan hati warga di sekitar lokasi kejadian. Diduga kuat jenazah korban sudah terlantar selama tiga hari sebelum akhirnya ditemukan. Sang wartawan Arsep Pajaryo dikenal luwes dalam pergaulan. Tidak pernah ada tabiat maupun perilaku aneh yang ditunjukkan apalagi terjerat kasus kejahatan. Pria bujangan berusia 40 tahun asal Muara Enim Sumatera Selatan itu juga diketahui tidak memiliki musuh. Selama hidup bertetangga pun tiada pernah membuat rusuh sehingga menimbulkan tanda tanya besar ada apa dibalik kematiannya yang telah membuat gempar. Aparat Polresta Palembang di lokasi kejadian belum bisa memberi kesimpulan apalagi memastikan dugaan perkara penyebab kematian. Dugaan penyelidikan sementara mengarah pada perampokan yang disertai pembunuhan. Namun yang meragukan di rumah korban tak tampak satu pun tanda-tanda kerusakan sehingga terduga pelaku pastilah dikenal korban. Satu lagi yang menjadi pertimbangan sepeda motor korban masih berada di dalam. Alhasil polisi menegaskan semuanya masih dalam proses pendalaman. Selamat menegaskan semuanya. Bertambah lagi spekulasi bahwa korban diduga bunuh diri oleh karena sebuah temuan. Sebuah botol racun semprot serangga ada di dekat jasad korban. Ahli forensik rumah sakit M. Husin Palembang, Sumatera Selatan belum kunjung bisa memastikan. Pasalnya tidak ditemukan satu pun bukti kekerasan pada jenazah korban sehingga menyulitkan ahli menyimpulkan penyebab kematian. Sementara itu LSM Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pagi-pagi menyatakan perhatian serta mendesak polisi lekas membokar misteri. Alasannya lugas betapa sejarah kasus kematian jurnalis kerap kali tidak tuntas dan menyisakan pertanyaan. Ada komennya kak? Bisa enggak? Ya enggak. Perangkat dari dugaan bahwa pelaku adalah teman dekat korban, bakal penyidik pun menelusuri lini masa akun sosial media korban. Lantas ditemukanlah kejanggalan, perubahan status korban yang berisi keluhan. Diduga menyual perihal pengkhianatan. Pertanyaannya kini, kerangan siapakah yang dimaksud korban? Siapa sosok misterius dalam status Facebook korban? Perlahan mulai terkuak sejalan penyelidikan. Salah satunya dari pemilik salon purnama di jalan Kolonel Barlian. Ojik Wahab, sahabat korban, menggambarkan ciri-ciri seorang pria yang diperkenalkan korban sebagai temannya. Jadi Anda dan korban bersahabat? Iya pak, kami sudah lama bersahabat. Orangnya baik pak, dan sudah menjadi langganan saya. Lalu kapan terakhir kali Anda bersama dengan korban? Terakhir kali bersama korban, hari selesai siang pak. Waktu itu, dia mendapat telepon dari seorang pria. Ya, saya menduga itu teman dekatnya pak. Seperti apa ciri-ciri orang tersebut? Ciri-cirinya, laki-laki itu badannya tegap. Arsip mengenalkannya sebagai sahabatnya dari pangkalan Banyu Asin. Nah, itulah terakhir kali saya bertemu dengan korban. Ketika itu, dia ditelepon oleh laki-laki itu, katanya sudah ada di rumahnya pak. Jadi, dia buru-buru pulang pak. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas semua keterangannya. Iya pak, sama-sama. Tuh, gimana? Bagus gak? Ya, bagus banget. Siapa dulu salonnya? Udah rapi itu, bagus kan? Nggak ada yang kurang lagi kan? Terus gimana itu sih berundung dong? Ya, bentar ya. Pasti sih berundung yang nelfonnya. Ya, halo. Aku udah sampai rumah nih. Loh, cepet amat. Iya, cepetan. Ya, sudah. Tunggu ya. Aku langsung pulang sekarang. Bye. Siapa sih? Ah, mau tawa aja kamu. Perundung kamu ya? Ya, ya dong. Begitu. Makan sendiri-sendiri ya sekarang. Iya. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Kemana sih buru-buru lama? Ah, mau tawa aja. Informasi akurat tambahan datang dari keponakan korban Yudhistira. Bahwa sosok pria, teman Arsep yang dimaksud adalah Steffi Andila Panjaitan, temannya. Steffi Panjaitan adalah orang terakhir yang bersama korban Arsep Pajaryo sebelum kematiannya. Steffi sudah ada di rumah korban saat Arsep masih berada di salon Purnama. Alhasil, Steffi jadi terduga pembunuh Arsep Pajaryo, siu pewarta. Yang mengejutkan, Steffi membuat pengakuan bahwa ia nekat membunuh karena diajak berhubungan badan. Mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi itu menuturkan, ia selama 10 menit mencekik leher korban. Lalu berusaha merekayasa kesan korban bunuh diri untuk menyamarkan pembunuhan. Dengan terencana, ia meletakkan sebotor racun semprot serangga di samping jasad si juruwarta. Demi mencara apa dan membunuhnya? Dia membunuh dengan apa? Pengakuan dia dengan kosong. Pengakuan dia dengan kosong. Mencekik dia. Mencekik dia dengan kosong. Mencekik dia dengan kosong? Mungkin motif pembunuhnya apa? Kita masih dalamnya lagi, karena ini kan masih kita cocokkan dengan bukti-bukti kita bukan apa. Yang pasti pengakuan dia sudah beliau mengakui itu dan alat bukti yang sudah kita peroleh mendukung terapu. Kematian Arsep Pajaryo Sang Wartawan masih memunculkan pertanyaan. Bagaimana bisa seorang mahasiswa begitu keji melakukan pembunuhan? Apalagi terkesan ada perencanaan untuk mengaburkan peristiwa pembunuhan dan menyulitkan penyelidikan. Seperti ketika Steffi sengaja mengunci rapi rumah korban lalu membuang kuncinya sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Pertanyaan berikutnya, seperti apa awal perkenalan antar keduanya? Sebelum didapuk menjadi wartawan Sriwijaya Pos, Arsep Pajaryo mengawali karir sebagai juru ketik Sriwijaya Pos. Dengan tekun, Arsep menitik karirnya sejak tahun 2002 atau nyaris 8 tahun. Di redaksi, Arsep yang bertanggung jawab atas des peliputan kota dikenal mumpuni dalam mendapatkan target peliputan saban hari. Menjelang hari raya Idul Fitri, Arsep mengejar deadline sebelum cuti dari tanggal 13 sampai 17 September 2010. Selamat menikmati, Arsep menikmati, Arsep menikmati, Arsep menikmati. Selamat menikmati, Arsep menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati! telah menikmati. pulang nih iya nih PRT waduh itu dirumah lagi kumpul-kumpul banyak orang ada acara apa Oh bukan PRT itu kepenakan saya yudistirah sama temen-temen ya PRT mau mampir Pertek Oh enggak terima kasih eh saya hanya kebetulan lewat kok Oh iya udah pasir udah cekur mucil ya walaikumsalam eh paman bersampe iya sudah lama kau disini belum paman apa rencana mau apa malam ini mau nginap iya rencananya malam ini mau nginap Oh iya kenalkan temanku tapi Oh iya saya stephi temen istirahat di kampus medan sejak mula berkenalan statusnya hanyalah pertemanan dipertemukan oleh kebonakan korban arsep dan stefi semakin intens membangun hubungan meski awalnya keduanya merasa canggung namun intensitas antar keduanya makin lama kian nyambung manakala stefi dikhianati oleh kekasih wanitanya stefi hanyut terpikat asmara sesama jenis tanpa disadaringan ikan ayam ikan baladuk ikan bawal apa udah pilih aja pokoknya di jamin mantap deh sekarang kita makan ya ayo kamu nggak usah hasilkan ya anggap aja rumah sendiri ya iya kamu bisa disisirin deh biar bagus kan iya udah merah kayak gitu kan bagus kamu pintar deh ih keren kamu cakep deh iya masih sudah lagi nih biar kayak gini kan tuh wah udah cukup nggak segini nggak habis deh cakep banget nih kamu nggak bisa selesai ini baru selesai kamu duduk aja dulu itu siapa sih kayaknya sering mulut balik kesini deh temen baru kamu ya ganteng banget ya ampun Oji kenalin ya stefi temen peker aku dia kuliah di medan halo aku wajib pemilik salon ini saya setiap setiap eh maaf toilet sebelah mana ya Kak oh kamu lurus aja ke dalam ya makasih ya Kak ngerti ih kamu nggak bilang bilang deh punya temen cakep kayak gitu eh bentar kapan ada lagi gue kasih kamu ya kalau punya borong dong kabar-kabarin aku dong ya bentar dulu ya kamu dapat dari mana itu borong dong itu dari penakan gua gimana cekup nggak cucok banget itu iya deh nanti kalau ada saya kasih sama kamu ya kalau yang ini nggak boleh lah berondong gua oh iya dong udah selesai udah rapi dong Oji kalau gitu aku pamit dulu ya iya wah nggak takut nih Ayo stefi Hati-hati ya Iya Tampak hadiran Yudhistira Arsep dan stefi semakin sering menghabiskan waktu bersama bahkan tidak lagi sungkan bermalam di rumah korban hubungan antar keduanya baik-baik saja sampai suatu waktu stefi butuh uang untuk membayar hutangnya apa ya? apa5 apa? apa kabar? Aku pulang duluan ya. Loh, kok Tungben? Biasanya pulang sore kamu. Aku ada urusan. Yaudah, aku pamit duluan ya. Oh iya ya, hati-hati ya. Melihat gelagat Steffi tak biasa, Arsep terusik oleh tebalnya rasa curiga. Tak mau kecolongan, Arsep segera ke kamar memeriksa dompetnya. Ternyata Steffi mencuri duitnya. Rp 320.000 banyaknya. Dasar kurang ajar. Gak tahu diri. Dari baik-baikin. Malah nikam. Tidak. Tidak. Pertengkaran soal duit curian tidaklah berlangsung lama karena Arsep melupakan kesalahan serta melonggarkan hukuman dengan mengisyaratkan pengembalian hanya sebagian. Steffi pun menyangkupi permintaan serta ajakan bermalam lagi di rumah korban. Steffi, boleh ya? Boleh ya Steffi? Aku kan sudah baik sama kamu. Kalau masalah duit, aku udah lupain kok. Boleh ya? Sekali ini saja. Nggak. Nggak mau. Dasar. Anak ingusan. Nggak tahu diri. Sekarang kamu pergi dari sini. Keluar. Kamu nggak mau keluar juga. Ayo keluar. Baiklah. Kalau gitu, aku buka pintunya. Setelah itu kamu mingat dari rumah saya. Arsep dicekik hingga mati lemas. Namun begitu, Steffi tidaklah panik apalagi kehabisan akal. Malahan, Steffi tergiur kembali mengambil barang berharga milik si mati. Terima kasih telah menonton. Muncul pula idenya untuk menyamarkan pembunuhan Dengan meletakkan sebotol racun semprot serangga di samping mayat korban Seolah-olah Arse Pajario Sang Wartawan menghabisi hidupnya sendiri Bunuh diri Sampai jumpa Setelah menggelar perkara kasusnya Polisi menyimpulkan bahwa Steffi Andila Panjaitan adalah pelaku tunggal pembunuhan Ia dijerat dengan pasal pembunuhan Dilapis dengan pasal pencurian yang mengakibatkan kematian Dalam sinang perdana yang dikelar di pengadilan negeri Palembang, Steffi dituntut jaksa dengan hukuman penjara selama 10 tahun Puncaknya amar putusannya dibacakan oleh ketua Majelis Hakim Sahman Girsang Vonisnya 8 tahun penjara Artinya lebih ringan dari tuntutan jaksa Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Steffi Andila Panjaitan sudah menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan Putusan Hakim Keruan saja memancing burka keluarga dan rekan sejawat korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!